Kalau yang depan ini kok nama siapa? Untung yang dijumpai anak bule ini bukan Zong Marizong. Kalau mungkin Marizong berjumpa dengan anak tiga ini yang sedang jual pinang, kemungkinan di Papua, mungkin sudah dihina. Oh kamu anak orang kereya, kamu anak orang bule kereya, itu sopasti, sopasti. Dan sedih sekali ya, bahwa pandangan banyak orang Indonesia di sini, terutama artis Indonesia, mereka menilai segala sesuatu dengan uang. Bule itu harus kaya, bule itu harus tenar, bule itu nggak ada serinya, duitnya. Dan ini adalah persepsi yang sangat miris, yang menurut saya adalah orang-orang yang miskin jiwa, miskin hati, dan miskin intelek. Dan sedihnya sekali juga, ini merupakan sebuah tren, di mana orang Indonesia sangat menguluk-ulukan dan menghormati orang kaya, tapi justru menghina orang miskin. Dan jikalau ini diteruskan terus, menurut saya negeri ini tidak akan diberkati dan tidak akan maju sampai kapanpun. Karena selama orang miskin dihina, selama orang memiliki kebutuhan dihina, padahal mereka hidupnya baik-baik saja loh. Mereka tidak meniru, menipu, mereka tidak mencuri, dan mereka tidak melakukan kejahatan. Namun selama ada orang yang korupsi, maling, penipu, tukang hina orang yang itu justru dibela, negeri ini tidak akan diberkati. Itu sopasti. Semoga ada pertobatan dan insyaaflah orang-orang ini. Ayo Marizong, berani hini enggak anak orang ini kere? Lohina gue kere, semoga karma itu kembali, dan roda itu berputar. Mungkin satu saat anakmu yang kere, anakmu yang miskin, dan kamu pun akan miskin. Roda berputar sayang, hidup itu enggak selalu berpihak kepada orang jahat. Karma itu datang, enggak langsung. Tapi one day, dan ketika hari itu datang, sakitnya. Sakitnya bukan hanya di sini. Di sini lo juga. Paham?